Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita hidayah dan iman. Dalam video kali ini, kita akan menyimak sebuah kisah yang menginspirasi dan menggetarkan hati, yaitu tentang perjalanan seorang seniman asal Amerika yang mantap memeluk Islam setelah hatinya tersentuh saat membaca surat Maryam dari Al-Quran. Hidayah Allah datang kepada siapa saja yang dikehendakinya, dimanapun dan kapanpun. Kisah yang akan kita bahas hari ini adalah tentang seorang seniman Amerika yang awalnya hanya sekadar mencari tahu tentang Islam, namun kemudian hatinya bergetar hebat saat membaca surat Maryam. Keindahan ayat-ayat Al-Quran dan maknanya yang mendalam akhirnya membawanya untuk memeluk Islam dengan keyakinan penuh. Ini adalah bukti nyata bahwa Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang diberikan Allah kepada umat manusia, yang mampu menyentuh dan mengubah hati yang paling keras sekalipun. Judul, Kisah Seniman Amerika Mantap Jadi Mualaf Usai Bergetar Baca Al-Quran Surat Maryam. Inilah kisah mualaf seniman Amerika Serikat bernama Mustafa Davis. Ia mantap memeluk agama Islam setelah mengalami peristiwa menakjubkan yakni hatinya bergetar saat membaca Al-Quran Surat Maryam. Ia merupakan pembuat film dan seniman dunia asal California, Amerika Serikat. Dirinya memutuskan menjadi mualaf setelah bergetar usai membaca Surat Maryam. Awalnya Davis tidak terlalu mengenal agama Islam. Dia hanya mengetahui Islam adalah negara orang Arab. Namun suatu hari pada tahun 1996, ia bertemu seorang teman dalam perjalanannya menuju kampus. Belakangan Davis tahu dia dan pria bernama Whitney Kennan itu belajar dalam kelas bahasa Perancis yang sama. Lalu mengetahui bahwa Whitney adalah seorang seniman dan musisi sepertinya, Davis kerap melalui waktu bersamanya setelah itu, terutama di ruang piano di aula musik kampusnya. Selama satu semester, dengan cara menyelinap, ia dan Whitney melalui waktu di ruangan itu, kemudian bermain musik atau berbincang tentang persoalan kerohanian di sana. Pada suatu Rabu di tahun yang sama, bersama salah seorang temannya, Whitney Kennan kini Muslim, Davis sedang menyantap sushi di sebuah restoran Jepang dekat kampus. Dalam kesempatan itu ia menyampaikan sebuah pengakuan bahwa dirinya lelah dengan kehidupan yang dijalani. Aku ingin mengembalikan hidupku pada jalurnya, tulis Davis dalam sebuah note di akun Facebooknya seperti dilansir kanal YouTube Mualaf terbaru kemit. Menurut dia, gaya hidupnya kala itu menjauhkannya dari kesuksesan, dan hanya agama yang mungkin mengubahnya. Aku harus kembali ke rumah ibadah, ujarnya. Tiba-tiba Whitney bertanya, apakah dirinya pernah berpikir tentang Islam? Davis menjawab, tidak, dan mengatakan pada Whitney bahwa Islam adalah agama Arab atau gerakan separatis bangsa kulit hitam. Dari banyak informasi dan peristiwa, Davis hanya memiliki stigma negatif tentang Islam di dalam otaknya. Selain itu, aku belum pernah melihat Muslim yang baik dan taat waktu itu, katanya. Mendapati respons negatif dari Davis, Whitney kemudian bercerita tentang kakak laki-lakinya yang masuk Islam. Dari kakaknya, Whitney mengatakan bahwa Islam bukan hanya untuk Arab serta merupakan agama universal. Whitney lalu melontarkan pertanyaan baru kepada Davis, apakah kamu mengetahui Muhammad? Davis mengaku hanya mengetahui satu orang dengan nama Muhammad, yakni Elijah Muhammad yang merupakan salah satu pemimpin utama di Nation of Islam. Whitney lalu menjelaskan hanya ada seorang pria bernama Muhammad yang merupakan nabi asal Arab yang sesungguhnya. Kau harus mengenalnya, kata Whitney kala itu. Mendengar kata, Arab, Davis tidak tertarik untuk masuk ke perbincangan yang lebih jauh tentang Islam. Ia kemudian mengakhiri perbincangan itu dan beranjak menuju tempat. Kerjanya, karena Davis bekerja pada malam hari. Pulang dari tempat kerjanya, Davis singgah di sebuah toko buku untuk membeli kitab agamanya dahulu. Ketika melewati deretan rak bertema, Filosofi Timur, pandangan Davis tiba-tiba tertuju pada sebuah buku berwarna hijau. Terdapat nama, Muhammad, tertulis dengan huruf timbul berwarna emas di sampulnya. Aku menghentikan langkahku, berpikir sejenak, dan mengambil buku itu dari rak, katanya. Rasa ingin tahu Davis tergugah saat membaca judul kecil di bawah tulisan, Muhammad, yakni, kehidupannya berdasarkan sumber paling awal. Kata, sumber paling awal, menggelitikku karena aku sangat mengetahui adanya debat teologis tentang sejumlah kesalahan yang ditemukan dalam kitab. Fakta itu mengganggu ku, kata pendiri sinemosien media dan Mustafa Davis inkorporasien ini. Ia kemudian membuka buku itu dan dengan susah payah coba membaca banyak kata dalam ejaan Arab. Empat atau lima kalimat yang ku baca menyebut kata, Al-Quran, beberapa kali, ungkapnya. Ejaan-ejaan Arab yang menyulitkan itu lalu dirasanya membenarkan pemahamannya bahwa Islam adalah agama orang Arab. Maka, Davis mengembalikan buku itu kera. Saat beranjak meninggalkannya, tulisan emas di sampul buku itu kembali menarik pandangan Davis, sehingga ia kembali melihat ke arah buku tersebut. Ketika itu ia melihat sebuah buku lain berjudul, The Quran, dan teringat pada beberapa kata yang baru ia baca dalam buku berjudul Muhammad. Setelah mengambil dan membukanya secara acak, Davis berhadapan dengan halaman pertama surat Mariam. Aku membaca surat itu dari awal hingga akhir dan merasakan tubuhku bergetar saat membaca penjelasan detail tentang kelahiran Nabi Isa yang menakjubkan, ujarnya. Aku tidak menyangka bahwa Muslim memercayai kelahiran yang menakjubkan itu, dan bahwa mereka tidak memercayai sosok anak Tuhan. Sebagai seorang non-Muslim, aku tidak pernah bisa menerima pernyataan bahwa Tuhan mempunyai anak, sambungnya. Davis menangis dengan terjemahan Al-Quran di tangannya. Ia memutuskan membeli kitab itu, lupa dengan tujuannya membeli kitab agamanya dahulu, dan meninggalkan toko buku itu. Keesokannya saat berjalan menuju kampusnya, Davis dititipi barang jualan milik temannya bernama Hadim. Ketika itu Hadim ingin menjalani sholat suhur. Saat bersama Hadim itulah seorang mahasiswa Pakistan menghampiri dan menyapa pria Senegal itu. Seperti Hadim, ia mengira Davis seorang Muslim, dan gembira saat mendengar Davis telah membaca Al-Quran. Ia lalu menawari-menawarkan dirinya untuk menemani Davis melihat-lihat masjid. Davis pun menerima tawarannya. Keesokan harinya, mahasiswa itu menjemput Davis dan membawanya ke sebuah masjid milik Asosiasi Komunitas Muslim di Santa Clara, California setelah terlebih dulu ia mengajak makan siang di rumahnya. Ketika tiba di masjid, Davis disambut sekira 40 pria yang menyapanya sambil tersenyum. Setelah duduk dan bergabung dengan pria-pria tersebut, Davis ditanya apakah ia mengetahui sesuatu tentang Islam. Ia menceritakan Al-Quran yang dibelinya dan menyampaikan hal-hal tentang Islam yang diketahuinya melalui kitab tersebut. Lalu seorang di antara mereka bertanya apakah aku memercayai Nabi Muhammad dan tanpa ragu ku jawab, Ia. Aku ditanya apakah aku percaya tentang anak Tuhan, ku jawab, Tidak. Ia lalu menjelaskan banyak hal tentang Islam kepada Davis, Malaikat, Kitab-Kitab Allah SWT, Hari Perhitungan, Yaumul Hisab dan banyak lainnya. Setelah memberikan penjelasan itu, ia bertanya apakah Davis memercayai semua itu. Davis kembali menjawab, Ia. Lalu pria itu berkata, Itu adalah apa yang dipercayai oleh Muslim dan kamu memercayainya. Maka apakah kamu ingin menjadi seorang Muslim? Davis kembali menjawab, Ia, tanpa keraguan sedikitpun. Pria itu lalu membimbingnya, Membaca dua kalimat syahadat, Aku ingat hari itu tanggal 17 Ramadan 1416 Hijriah, Pungkasnya. Itulah kisah perjalanan spiritual seniman asal Amerika Serikat. Dari kisah ini, Kita dapat mengambil pelajaran bahwa Hidayah bisa datang dari mana saja dan melalui cara yang tak terduga. Surat Mariam, Yang menceritakan kisah-kisah para Nabi dan keajaiban kelahiran Nabi Isa alaihi salam, Menjadi pintu masuk bagi seniman ini untuk mengenal Islam lebih dalam. Keindahan dan kekuatan Al-Quran tidak hanya menyentuh umat Islam, Tetapi juga mereka yang mencari kebenaran dengan hati yang tulus. Mari kita jaga dan terus perkuat hubungan kita dengan Al-Quran, Karena di dalamnya terdapat petunjuk bagi kehidupan kita di dunia dan akhirat. Allahuaklam bisawaf. Demikianlah kisah inspiratif tentang bagaimana seorang seniman Amerika menemukan Islam melalui keindahan Al-Quran. Semoga cerita ini dapat meningkatkan kecintaan kita terhadap Al-Quran Dan memotivasi kita untuk lebih mendalami serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk menyebarkan kisah ini kepada yang lain, Agar lebih banyak lagi hati yang terbuka untuk Islam. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton!